Intro Halo Sobat Bonsai, selamat datang kembali di Alphantanugerah Jadi banyak pertanyaan yang saya lihat di komunitas bonsai Ataupun komunitas tanaman lainnya Baik itu di Whatsapp atau di Facebook Yang menanyakan tentang kesuburan tanaman Misalnya, ini kenapa ya bonsai saya itu lama tumbuhnya Atau tanaman saya itu lama tumbuhnya Atau bisa juga kenapa ya tanaman saya ini kering atau mati Seperti itu Seperti yang kita tahu bahwa Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertemuan tanaman Diantaranya ada nutrisi, air, cahaya matahari, suhu, kelembaban, geografis, tanah, dan lain-lain Tapi diantara itu yang paling penting adalah air, cahaya matahari, dan juga nutrisinya Karena kalau air bagi tanaman itu adalah hal yang paling pokok Sama seperti manusia dan hewan, tanaman sangat membutuhkan air Begitupun juga dengan matahari Matahari penting karena merupakan suatu pemicu untuk berfotosintesis pada tanaman Karena tanaman itu dapat membuat makanan sendiri melalui bantuan matahari Yang ketiga adalah nutrisi Pada tanaman yang subur, nutrisi itu banyak ditemukan ya Unsur-unsur di dalam tanah seperti natrium, fosfat, segala macem Ketiga hal itu adalah hal-hal yang paling penting diantara pertemuan tanaman Biasanya apabila tanaman tidak subur Ada salah satu faktor diantara semua faktor yang saya sebutkan tadi Yang kurang dipadai Misalnya kurangnya air atau kurangnya matahari Misalnya di ruang tertutup tanamannya Atau kurangnya nutrisi pada tanah Bisa juga karena suhu yang tidak pas Atau geografis yang kurang baik Dan juga kalun baban maupun pH pada tanah ini Nah di video ini saya akan membahas tentang nutrisinya saja pada tanaman Karena mungkin kalau dibahas semuanya akan panjang videonya Jadi kalau pada nutrisi pada tanaman itu Ada beberapa hal yang paling penting Ada tiga komponen Nitrogen, ada fosfat, dan juga ada kalium Nitrogen pada tanaman berfungsi untuk memicu Cepatnya pertumbuhan daun pada tanaman Jadi apabila daun itu tumbuh dengan cepat Maka biasanya bagian-bagian lain daripada tanaman itu Juga akan tumbuh dengan cepat Nah yang kedua adalah fosfat Fosfat itu apa segunanya? Berguna untuk pertumbuhan akar Nah ini ada spesifiknya pada akar ya kalau fosfat Dan yang ketiga itu adalah kalium Nah kalium disini berperang cukup penting Sebagai sistem imun pada tanaman Seperti pada manusia Sistem imun atau kekebalan tubuh Akan melindungi manusia dari berbagai macam penyakit Sama seperti tanaman Apabila imun tanaman bagus Maka biasanya akan terhindar dari banyak penyakit Walaupun tidak semuanya ya Tidak misalnya seperti hama Itu kan harus kita basmin dengan insektisida Seperti itu Biasanya ini sudah ada pada tanah Ya tanah yang gembur Tanah yang subur Atau tanah yang bagus lah Tapi kan tidak semua tanah seperti itu Bagaimana cara untuk mendapatkan nutrisinya Kita biasanya menggunakan pupuk Karena pupuk akan membantu melengkapi nutrisi pada tanaman Nah apa pupuk yang direkomendasikan untuk bonsai Saya merekomendasikan pupuk dekastar Seperti ini Karena bagi saya pengalaman saya memakai dekastar Tanaman saya bonsai-bonsai saya tetap subur dan juga pertumbuhannya juga cepat Karena dekastar itu sudah ada tiga komponen penting tadi Yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium Sebenarnya dekastar ini adalah sama dengan pupuk-pupuk majemuk pada umumnya Namun ada beberapa kelebihan Di antaranya ada uncur hara mikro Dan juga ada asam humatnya Nah dimana dekastar ini akan menyerap atau mengikat uncur hara lebih lama pada tanah Yaitu disebut dengan slow release Dan asam humat yang berefek pada mempermudah penyerapan daripada uncur hara untuk tanaman itu Nah selain itu dekastar juga mempunyai keuntungan yang lain Di antaranya pemakaian yang tidak boros Karena dekastar ini tahan hingga 6 bulan atau 180 hari Jadi yang cukup diberikan 6 bulan sekali Dan juga harganya cukup terjangkau Biasanya dekastar ini harganya Rp25.000 untuk yang 100 gram Dan Rp65.000 untuk yang harganya 500 gram Jadi tidak terlalu mahal Karena bisa dipakai lama selama 6 bulan Juga selain itu dekastar ini bentuknya adalah biji-biji seperti biji-biji kecil Jadi dapat dipindah tanamkan apabila sudah tidak terpakai Atau apabila tanaman sudah subur bisa dipindah tanamkan Jadi tidak boros Untuk penanaman dekastar sendiri Akan lebih efektif jika dekastar itu ditanamkan di bawah lapisan permukaan Jadi tanamnya digali dulu lalu disebarkan dekastarnya Jadi tidak semerta-merta langsung diberi di permukaan saja Karena itu kurang efektif Nah juga perlu diperhatikan Dekastar ini juga tidak baik apabila terlalu sering diberikan pada tanaman Jadi saran saya batasnya adalah 6 bulan sekali baru diberi lagi Karena kenapa? Karena nanti takut adanya ketidakseimbangan pada hujuran tanah Yang nanti akan menyebabkan nanti pH-nya berubah Nanti kekerasan tanah juga berubah Jadi seperti itu Pemakaiannya secukupnya saja 6 bulan sekali Nah apabila anda tidak sempat membeli dekastar Bisa pesan di saya dengan nomor di bawah ini Atau di ekskripsi nomor saya Nanti tinggal di chat di WA saya Dan nanti akan saya kirimkan dekastarnya Karena dekastar ini hampir semua tanaman saya Termasuk bonsai saya pakai dekastar Karena sudah terbukti akan keefektifitasannya Saya merekomendasikan karena sudah saya pakai Di semua bonsai saya Dan hasilnya memuaskan semuanya Temu subur dan juga cepat pertumbuhannya Oke sekian dulu untuk video hari ini Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Jangan lupa tonton video dosa yang lain Dan apabila anda suka dengan konten saya Tolong lupa di subscribe, di share, dan juga di like Agar semakin berkembang untuk channel saya Dan juga untuk Bonsai Indonesia Jaya Bonsai Indonesia